Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube saya. Di video ini saya membahas cara mengatasi whatsapp keluar sendiri. Jika aplikasi whatsapp di hp kalian tiba-tiba error keluar sendiri, silahkan simak video ini untuk mengatasinya. Oke langsung saja, pertama-tama silahkan kalian buka setelan di hp kalian terlebih dahulu. Sesuaikan saja dengan hp yang teman-teman gunakan ya, disini saya menggunakan hp redmi note 8. Jika kalian menggunakan hp android lain, sesuaikan saja dengan tutorial ini karena caranya sama. Oke lanjut ya, setelah terbuka setelan, silahkan teman-teman buka manajemen aplikasi atau aplikasi. Kemudian silahkan kalian buka semua aplikasi yang ada di hp kalian. Kemudian setelah terbuka daftar aplikasi, disini silahkan teman-teman cari aplikasi whatsapp ya. Oke disini kita cari dulu aplikasi whatsappnya. Baik, kalau sudah ketemu silahkan kalian klik saja. Nah maka kita akan dibawa ke info aplikasi whatsapp atau detail aplikasi whatsapp. Dan langkah pertama silahkan teman-teman masuk pada bagian penyimpanan. Nah ini dia. Baik, di penyimpanan ini silahkan teman-teman hapus change, bukan hapus data ya, hapus change. Nah disini ada change whatsapp saya sebesar 2,97 MB teman-teman ya. Oke, hapus change. Change itu adalah file sampah ya, setiap aplikasi memiliki yang namanya file change atau file sampah. Jika tidak kita bersihkan maka akan menumpuk dan menyebabkan aplikasi menjadi error atau tidak normal. Oke, klik saja. Disini oke ya, hapus change. Jangan hapus data ya teman-teman, hapus change. Kalau sudah kita hapus change, langkah selanjutnya disini silahkan kalian masuk pada bagian perizinan aplikasi. Nah pastikan di bagian izin aplikasi ini semuanya kita izinkan ya. Karena izin aplikasi ini adalah pengaturan dasar yang harus diselesaikan. Jika disini tidak kita izinkan semuanya, bisa menyebabkan whatsapp tidak berfungsi dengan normal ya. Nah jika ada yang ditolak, contohnya seperti ini. Jika disetelan izin aplikasi whatsapp teman-teman itu ada yang ditolak, silahkan kalian izinkan semuanya. Caranya klik yang bagian ditolak lalu izinkan. Nah seperti ini ya, semuanya diizinkan. Oke, kalau sudah kita izinkan. Kemudian kita bisa kembali lagi. Silahkan kalian buka lagi aplikasi whatsapp kalian. Nah seperti ini ya contohnya. Baik ya teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.